Intro Terima kasih Anda masih menyaksikan Samatra Artis Bali pada malam hari ini Dan masih bersama bintang tamu kita Teman-teman dari Motivora Buat semuanya Bali ada di rumah Yang nanti pengen gabungan Masih ada kesempatan Tapi yang jelas Untuk sekedar informasi Bahwa beberapa hari lalu Kita masyarakat Bali Sudah kehilangan salah satu Insan seni Seorang seniman yang sudah Lama sekali melanglang buana Di kancah hiburan Bali Beliau adalah Pak Dolar Yang pastinya sudah meninggalkan kita Untuk selama-lamanya Dan mungkin untuk mengingat kembali Masa-masa kejayaan beliau Kita lihat cuplikan berikut ini Ini kita melihat sosok Seorang Bapak Dolar aja Belum melakukan Apa bisa dikatakan Mengucap sepatah katapun Kita sudah tertawa ya Pengen tertawa Karena teringat dengan Apa yang dilakukannya di atas panggung Om swastiastu Om swastiastu Pak Dolar Gih Menafi katra Masih tetap Mungkin Bapaknya masih memiliki Permasalahan juga ya Tangan kanan tidak bisa bergerak Gih Sudah lama gak? Oh I know why you don't know Translate Translate Ini kan biasanya ngomong Gak gamang Tadi gamang Munyi-munyi gamang Kamu kan saru jadi Translate Translate Mas dengar Gini simsuk Langsit Gini simsuk Gini simsuk Gini simsuk Ainggi hidup dani Pamiarsu Diang wawawiwin Gini simsuk Gini simsuk Gini simsuk Lacur hidup diang Ibuku Jani Gini simsuk Gini simsuk Gini simsuk Mungkin Pak Kosuci Bisa diceritakan nih Sebenarnya Apa yang terjadi Dengan Pak Pak Dolar Sejak kapan sih Beliau merasakan Sakit seperti ini Udah hampir Tiga tahun ya Dua Apa? Hampir dua tahun sudah Tapi kita sudah Para seniman Semua sudah datang Untuk memberikan semangat Biasanya Pak Dolar Berpasangan dengan Petro Petro Yang tidak sempat hadir Hari ini Baik Ini kalau Pak Pak Kosuci kan Sebagai Pembina Bisa dikatakan demikian Apa sih Sudah diberikan Dalam artian Peran pemerintah Terhadap Para seniman-seniman Yang memiliki masalah Seperti Pak Dolar Sudah 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 Kita Urus Rumah sakitnya Beberapa kali Tapi memang Tapi ini sudah cukup Ada kemajuan yang luar biasa Sebelumnya Tidak bisa Seperti ini Tapi sekarang ini Dia sudah mengerti Cuma Oh itu dia ketawa Senang sekali Senang sekali Bajunya dia minta Baju Jokowi Ya itu Amir Biasa sekali Kita berikan Tangan dulu Pak Dolar Pak Okosuci Berbicara Hitung-hitungan Tahun ini Sejak kapan sih Pak Dolar ini Beraktif Dalam dunia Seni Sudah Dari Tahun berapa 84 84 84 84 Saya juga 84 Sudah banyak Dari Asik Pasti yang dihasilkan Seperti itu Luar biasa Sekali Sekali lagi Kita Berikan Applaus Buat Bapak Dolar Tapi walaupun Bapak Dolar Dalam keadaan Sakit Seperti ini Tapi Saya yakin Beliau juga Masih sering Menyaksikan Sahabat-sahabat Beliau Tentunya Dan ini pun Dia Kepingin Juga Ingin Menyapa Para Penggemarnya Jadi dia Ingin Hadir Sekali Biar Bisa Dilihat Oleh Penggemarnya Wah Luar biasa Sekali Kita Berikan Temuan Kita Surut-surutnya Memberikan dukungan Bagi kesembuhan Pak Dolar Kita Harapkan Demikian Pak Dolar Senang Senang Riki Ketemu Sama Teman-teman Pak Topo Translate Jogos Translate Bahasa Kamang Dia Senang Bertemu Dengan Teman-teman Apalagi Dengan Penggemarnya Yang Ada Di TV Teman-teman Ini Kumis Masih ingat Masih ingat Nika Sambi Masih Oke Mau ilo Pernah Mentas Nggak Satu Frame Sama Pak Dolar Kalau Tiang Belum Perang Tiang Senior Banget Nih Mau Badeng Lagi Mau Badeng Nih Mau Badeng Mau Badeng Sekali lagi Kita Kalau Sudah Kumpul Dengan Para Seniman Seniman Yang Sering Menghibur Kita Nggak Akan Berhentir Terawa Kita Kita Berikan Tangan Uplaus Yang Meriah Buat Bisa Dipindahkan Beriki Bapaknya Demen Main Drama Demen Main Drama Yang Kayak Main Drama Bapu Raja Muda Wah Sing I Dang Sing I Sing Di Napa G Oh Oh Dila Dila Dari Pelawak Oh Pelawak Kita Harapkan Pak Dolar Segera Cepat Pulih Dan Bisa Menghibur Kita Kembali Dengan Banyolan Banyol Itulah Tadi Sudah Kita Saksikan Bersama Cuplikan Tahun 2014 Dimana Bersama-sama Kita Hadirkan Bapak Dolar Pada Saat Itu Sudah Dalam Keadaan Sakit Dan Kami Keluarga Besar Sama Tratis Bali Dan Bali TV Mengucapkan Turut Berbela Sungkawa Yang Sedalam-dalamnya Semoga Diterima Di Sisi Ide Saya Bidu Dose Kita Berikan Uplau Bapak Dolar Dan Kita Berikan Doa Yang Sedalam-dalamnya Untuk Bapak Dolar Dan Pada Walam Hari Ini Pun Di Tengah-tengah Kita Dari Motivora Ingin Mempersembahkan Sesuatu Spesial Untuk Kita Bersama Kembali Kepadanya Ini Dia Lagu Ngalain Gumi Gumi Musik Seng Kerasa Natale Peninggalan Beliri Ngakim Nadi Sirap Reh Pasal Leak Masa Pun Puk Teko Ne Raga Nadi Nesira Sengmedaya aman itu adik Tahu kebeli ngelit, tahu kebeli sakit Dini di babak nanti, rakan beli sik-sikan Yang tadi jani bengingin lurah Kampang sugerakan berlini mati Ketimbang beli hidup berdiri Kerasa tanpa hati Bantu tekanin mati Majalan, jem majalan Melahang, jem melahang Kalian suber beli Hidup di kum ini Cing-a-ken, jing-a-ken Bintang sempunya rengin Pecikan pemarkin adik Nyalain bumi Nyalain bumi Kerasa tanpa hati Bintang hidup berdiri Dan hidup berlini Naram sana langit batam kelapa Bulan masawat semam Perni sengit dan Perni seng sanggup Perni sengit dan hidup tanpa hati Balik seng nawa, balik seng unik Balik seng nawa, amunet tu wadih Bacalah, jangan bacalah, malah yang marah Kalah langsung berbalik, hidup ikum ini Bintang sampulnya rengi, pencikang pemarga medil Ngalah yang bumi, berjalan, jangan berjalan Melahang, jangan melahang Kalah langsung berbalik, hidup ikum ini Bintang sampulnya rengi, pencikang pemarga medil Ngalah yang bumi, berjalan, jangan melahang Melahang, jangan melahang Kalah langsung berbalik, hidup ikum ini Bintang sampulnya rengi, pencikang pemarga medil Nyalah yang bumi Ngalah yang bumi dari motif warna Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Sementon yang ada di sini Dan seperti yang sudah tadi kita lihat bersama-sama Dan sudah kita saksikan bersama-sama Bahwa sekali lagi seluruh insan seni Bali Sudah kehilangan salah satu Harta yang terbaik yang pernah kita miliki Yaitu Pak Dolar Dan sekali lagi kita Ikut berturut Belah Sungkawa Dan saya juga di sini tidak bisa berkata apa-apa Karena semuanya cinta Pak Dolar ya Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Dan yang satu ini Beliau adalah salah satu kerabat Dan juga rekan terdekat dari Pak Dolar Yang sudah tersambung Sudah ada di sana Pak Petruk Om Swastiastu Bapak Petruk Swastiastu Halo Geh selamat malam Rajang Wengi Pak Petruk Halo halo Kurang keras suaranya Halo Rajang Wengi Keras sekali Pak Petruk Sapunapi Gatre Becek-becek Sumpah Kampur Sumpah Tangan boleh Tadi kita sudah menghadirkan Dan juga melihat bersama-sama Cuplikan pada saat Pak Dolar Tampil di Samadratis Bali Pada tahun 2014 Mungkin sebagai Rekan terdekat Atau mungkin bisa dibilang Sahabat Ataupun juga keluarga Ada yang ingin disampaikan Terhadap Kenangan dari Pak Dolar sendiri Dari seorang Pak Petruk Silahkan Memang pun kenangan Kenangan yang luar biasa Karena Karena yang pasangan Atau duit Yang begitu puluhan tahun Bagaikan suami Istri Dan menjadi Maskot Informasi di mata publik Menjadi idola Masyarakat Bali Terima kasih Kepada penggemar-penggemar Untuk masyarakat Bali Mencintai Drama Gong Apalagi Yang sendiri Dengan dolar Sebagai pelakunya Tapi Karena ya Sudah Mungkin Waktu Mungkin panggilan Dari Idesan yang Widih Dalam Keadaan sakit Parah Terlalu lama Pak Petruk Mungkin maaf Saya gak potong sedikit Tidak bisa berkepanjangan Mungkin waktunya Niki dolar Kalau mungkin Misalkan Pak Petruk sendiri Bisa bercerita sedikit Niki Awal mula Beliau merasakan Keluhannya Dan awal mula Sakitnya Dari kapan Pak Petruk Nah Dia cuma Anunnya Mulai sakit Itu tidak Dia bisa Mulai kapan Cuma Waktu Dia pisah Itu Dia Sama pisah Sama dolar Setelah Bom Bali 2 Berarti kurang lebih 2012 ya Nah disana Udah siang Mulai pisah Kemudian Dia tampil Mencari Duit pasangan Yang lain Dia pakai Sepatu Tapi hubungan Masih tetap baik Pak Petruk Ya Hubungan Masih tetap berhubungan Dalam artian sering Teleponan Atau sering ketemu Atau gimana Meskipun sudah pisah Waktu Masih Anu Karena Ya terjadi Selisih Pak Pak Maklum Walaupun tidak Pertelponan Tapi kita ketemu Biasa-biasa saja Tapi tetap Menganggap sebagai Saudara Rekan terdekat juga Mungkin satu Pertanyaan terakhir Hal yang belum Kesampaian sampai sekarang Niki Terhadap Pak Petruk sendiri Dan juga beli Dolar sendiri Ada gak yang belum Kesampaian Memang Memang Belum kesampaian itu Waktu Pak Wagub Kunjungan Ke rumah Dolar Berserta Setapnya Memang Yang Sangat setuju Antusias Apa Punya Tujuan ide Dari Pak Wagub Untuk menampilkan Legendaris Berdua Niki Dolar Dalam Kadang sakit Dalam Kadang sehat Untuk Dipentaskan Khusus Di Kantor Gubernuran Begituran Rencananya Pak Jadi memang Sudah Sudah Di Planingkan Seperti itu Tapi Kendak Sudah berkata lain Ya Pak Petruk Ada yang disampaikan Untuk terakhir kalinya Niki Mungkin untuk Penggemar Pak Dolar Yang sedang nonton Sama Tartus Bali Malam hari ini Oke Cui Ini yang disampaikan Kepada Penggemar Terutama Penggemar Dramagong Yang sebagai pelakunya Sama Dolar Apapun Yang terjadi Itu sudah Kendak Dari Desang Yang Widi Tapi Memang Dramagong Sekarang Ya Sedang Mati Surinya Nanti Pasti Pasti Akan Bangkit Dramagong Adalah Ciri Kepadaan Bali Pak Petruk Terima kasih Banyak Niki Sampun Gabungan Malam hari ini Di Samat Tartus Bali Kita Berikan Tepuk Tangan Mudah-mudahan Pak Petruk Juga Sukses Tetap Sehat Dan Salam Untuk Sematon Bali Yang Ada Di seluruh Indonesia Dan Juga Yang Ada Bali Om Santi Santi Om Kita Berikan Tepuk Tangan Boleh Sekali Lagi Kalau Tadi Kita Sudah Mendengarkan Salah Satu Seniman Bali Dari Kalian Sendiri Merasakan Enggak Kehilangan Tersebut Atau Pernah Ketemu Langsung Mungkin Tuni Kalau Kehilangan Pasti Kehilangan Sosok Pelawak Legendaris Bali Kayaknya Tidak Tidak Ada Yang Bisa Mengganti Beli Almarhum Pak Dolar Yang Mudah-mudahan Amoring Asinti Kalau Ketemu Pernah Ketemu Kebetulan Dulu Juga Beliau Pernah Pernah Ke rumah Dia Kenal Dengan Bapak Saya Beliau Kenal Bapak Saya Kudulan Dia Di rumah Waktu Saya Masih Kecil Juga Waktu Itu Memang Orang Periang Dan Suka Banyol Seperti Itulah Apapun Kita Tetap Mendoakan Yang Terbaik Sekali Lagi Boleh Kita Berikan Tempuk Tangan Untuk Semuanya Balik Lagi Dengan Motivora Kalau Tadi Ada Satu Pertanyaan Yang Pending Yaitu Pernah Gak Dibilang Mirip Artis Ibu Kota Kalau Saya Dengarnya Mirip Ariel Benar Suaranya Bukan Suaranya Juga Dari Gayanya Juga Cara Ngomongnya Juga Semuanya Mirip 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 Ariel Mirip Ya Jauh 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 Poni Jauh 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 Gimana Jangan malu-malu Gitu Biasa Jauh Jauh Dulu Sik Pernah Dengar Katanya Suaranya Mirip Katanya Jauh Mirip Tapi Gimana Tapi Terkadang 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 Karakternya Turney Ya Di Antara Kalian Berempat Yang Paling Keras siapa batu hahaha eh saya tahu yang paling keras yang mana yang ini ini drumernya soalnya setiap hari mukulin batu ya tapi benerannya paling keras siapa yang paling susah diajak ketemu pokoknya paling ngejengkelin deh buka-bukaan aja di sini mumpung live langsung disamatera ya siapa yuk jujur ya kalau yang parah banget sih nggak ada ya kita semua punya kekurangan ya kalau gimana kalau ada halangan ya pasti nggak bisa ketemu halangan emot bulan halangan tapi ngomong-ngomong aktivitas kalian di luar band motif orang ini apa sih mulai dari ini dulu deh yuk petani ya serius serius cengkeh ya aduh petani cengkeh duitnya banyak yuk yang yang jomblo cewek-cewek silahkan sodagar cengkeh nih sebelah yuk yang ini ya sama saya untuk pembibitannya ya maksudnya gimana sih ini petani cengkeh ini sudah punya cengkeh dia awalnya dari saya yang bibit oke serius beneran-beneran ya Oke kalau tunisnya gimana tunik jadi gini kita semuanya petani serius di kampung kita di desa mundur mayoritas semuanya petani oke petani yang dia kerja kantoran mungkin beberapa ya jadi saya ceritakan dia tadi bilang petani cengkeh ya dia bibitnya siap tukang belinya ya dia tukang pediknya waduh semua udah gitu aja jadi satu aja ya oke itu hahaha jadi mereka memang selain satu band yang saling melengkapi satu sama lain di dunia nyata pun juga mereka jadi pembisnis yang melengkapi satu sama lain gitu ya tapi kalau misalkan eh sesuatu yang enggak boleh terlepas dan tidak boleh dilepaskan dari motif orang sendiri apa yang jangan sampai boleh terlewatkan dari motivora apa atau ada pesan-pesan supaya jangan sampai ninggalin motivora atau apa gimana segala macam waktunya mebet ayo ya pokoknya kalau suka lagu Bali ingat motivora itu aja Oke kalau suka lagu Bali ingat motivora nggak terasa boleh berikan tepuk tangan sudah satu jam kebersamaan kita ini waktunya saya pamit undur diri jauhi narkoba dan ngiring lestari yang seni balini Om Santi 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 Om penampilan terakhir ini dia motivora Bukan ku lemah dan tak mencoba untuk bertahan dalam perbedaan yang sangat sulit untuk kita lalui Bukan tak sanggup dan juga menyerah namun mereka tak pernah menghenti dengan nadanya cinta kita berdua Jangan menangis hapus semua air matamu bahasa hirona Tidak bola matamu tak bersinar langit seakan menarikku seakan langit menjauh dariku di saat melepaskanmu Jangan menangis hapus semua air matamu bahasa hirona Tidak bola matamu bahasa hirona Tidak bersinar langit seakan menarikku Tidak bersinar langit seakan menarikku Tidak bola matamu bahasa hirona Tidak bersinar langit seakan menarikku Tidak bersinar langit seakan menarikku Tidak bersinar langit seakan menarikku Terima kasih.